Intro Apakah Yosef dan Mimin akan digiring ke Jakarta Untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut? Namun sebelum kita bahas Mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kami Kalau sudah, mari kita lanjut Intro Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Yang korbannya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Dianggap terlalu rumit Rumitnya kasus Subang ini sendiri membuat Polres Subang angkat tangan Dan resmi menyerahkan kasus ini ke level yang lebih tinggi Yakni diambil alih oleh baris krim Mabes Polri Ini masalah yang kompleks Untuk memunculkan tersangkanya harus melalui proses yang panjang Ujar Karob, Pemnas, Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono Saat ini, polisi tengah bekerja keras mengumpulkan data Dan mengumpulkan cukup bukti sebelum menetapkan sebagai tersangka Tak hanya itu, Rusdi akan membuka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini secara transparan Dan berjanji akan menjelaskan perkembangan kasus pembunuhan ini kepada publik Secara detail jika penyidik telah menemukan tersangkanya Tim masih bekerja, mudah-mudahan ke depan ada perkembangan secara positif Ini semuanya masih berjalan Nanti kalau sudah ada tersangkanya, pasti publik tahu Tutur Rusdi Dengan turun tangannya baris krim Mabes Polri Di kasus Subang ini, banyak yang bertanya-tanya Apakah para saksi kunci seperti Yosef, Nimin, dan Yoris akan digiring ke Jakarta Untuk menjalani pemeriksaan di sana atau tidak Mengingat penyidik Polri Pusat tentu punya keahlian lebih Dalam menggali informasi dari para saksi Untuk mengungkap kasus ini secara cepat Bagaimana tanggapan kalian? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!